Kita ke informasi pertama, pemirsa bencana tanah longsor dan banjir bandang yang menerjang desa Simanggulape, kecamatan Baktiraja, pada 2 Desember lalu, telah memakan 12 korban jiwa. Selain itu, peristiwa tersebut juga melululantakan peluhan bangunan. Video amatir memperlihatkan proses evakuasi salah satu korban meninggal dunia akibat bencana tanah longsor dan banjir bandang, Kabupaten Humbahas undutan. Sesuai informasi yang disampaikan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Humbahas, Bentolumbanggaon, hingga kini total korban meninggal dunia ditemukan adalah 2 orang. Kedua korban tersebut yakni Adia Borulubis, perempuan usia 19 tahun, warga porsaya Kabupaten Toba. Ia merupakan karyawan hotel senior. Dan korban lainnya yakni Tiamin Sinambela, perempuan usia 75 tahun, yang merupakan warga disasi Bangulapai, Kecamatan Bakti Raja. Hingga saat ini petugas masih terus berupaya mencari keberadaan 10 korban yang hilang lainnya. Proses pencarian sangat sulit karena terhalang batu-batu besar dan material lumpur yang sangat tebal. Di lokasi longsor, sejumlah alat berat masih terus berupaya memecahkan bebatuan besar dan memindahkan material yang sisa-sisa bencana dan fokus menemukan korban lainnya. Pada hari pertama kita, waktu kejadian tanggal 1 Desember, satu korban kita temukan seorang ibu yang seorang ibu dalam keadaan selamat pada hari pertama. Kemudian pada tanggal 3, pada tanggal 3 kita temukan seorang perempuan, kita temukan di perairan. Dan kemudian pada tanggal 4, kita menemukan seorang perempuan dengan umur 78 tahun dalam keadaan meninggal. Bento menambahkan, akibat peristiwa ini terhitung dari tanggal 2 Desember hingga 9 Desember, Kabupaten Humbahas bersetatus tanggap darurat. Dan hingga saat ini fokus para petugas adalah menemukan keberadaan 10 orang korban hilang lainnya. Penggalian ditamakan di sekitar lokasi rumah penduduk, ia telah rata dengan tanah. Karena diduga korban tertimbun batu dan material lumpur di sekitar bangunan yang robo. Selain itu, proses pencarian juga dilakukan hingga ke area perairan Darotoba. Para petugas berusaha menyusuri perairan Darotoba hingga radius 1 km. Tip penyelam pun diturunkan guna mencari keberadaan korban hilang. Rahmat Tinto melaporkan dari Humbahas Sundutan untuk Evarina TV. Terima kasih telah menonton!